Intro Assalamualaikum Halo mam, halo semuanya Apa kabarnya mams Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat Terima kasih buat mams dan teman-teman semua Yang sudah mau klik video ini Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Baru pertama kali nonton video saya Saya ucapkan selamat datang Salam kenal, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya Oke langsung aja ya mams Sekarang saya mau berrutinitas Sehari-hari ibu rumah tangga Dimulai dari bersih-bersih area ruang tamu Nah sekarang saya lagi ganti cover sofa ya mams Jadi cover sofanya ini udah mulai harus dicuci Karena kemarin tuh berdebu banget Terus nanti juga Saya seperti biasa lah ya Ada masak, terus ada beres-beres Yang lainnya Nah rencananya juga mau beresin Area bawah tangga Yang bener-bener super berantakan Terus lanjut Sekarang saya lagi vakum-vakum Karpet sekaligus lantai Dan Alhamdulillah ini udah selesai Untuk area ruang tamunya Lanjut Sekarang saya mau bersih-bersih Beres-beres area bawah tangga Nah kemarin saya sempat cerita ya Di video sebelumnya Geser-menggeser posisi meja makan Dan juga kulkas Dan disini Di area bawah tangga Juga depan tangga ya Ini tuh ada meja kerja Terus treadmill juga saya letakkan disini Dan tadinya meja makan disini ya mams Cuman Pengen ganti suasana aja Dan saya lagi butuh Suatu ruangan Yang bener-bener misalnya berantakan Tuh gak kelihatan ya Dan untuk Berfungsi untuk naru-naru Galon Sepeda Anak-anak Dan yang lain-lain Ini juga area meja kerja Udah berantakan banget ya Mams Belum sempat-sempat dari kemarin tuh Untuk ngerapihin Ditambah kemarin juga Dinding Di samping ini Juga di Apa ya namanya Di renov sedikit Jadi Bener-bener ya Debunya Super-super berantakan Jadinya ini Satu hari ini Rencananya mau beres-beres Full area sini nih Mams Terima kasih Nah ini kondisi Area tangga sementara ya Mams Berantakan banget kan Keliatannya tuh Ada Kandang kargonya Si pupu Ada galon-galon Sepeda Uh Pusing banget deh Tapi kalau gak diniatin Kapan rapinya ya Mams Yuk ah Semangat-semangat Temenin saya ya Mams Beres-beres Kali ini Mudah-mudahan Mams dan temen-temen semua Juga yang lagi beres-beres rumah Jadi tambah semangat Dan termotivasi Untuk Beres-beres rumahnya Oke lanjut Sekarang saya mau Beresin dulu Ini area bawah tangga ya Mams Karena ini juga tangganya Konsepnya terbuka gitu ya Gak ada tutup bawahnya Jadi mau gak mau nih Bagian bawah tangga Harus bersih Atau rapih ya Tapi susah juga nih Karena disini tuh Banyak galon-galon Bingung mau ditaruh dimana Selain disini Ya walaupun Keliatan Gimana caranya Biar rapih Ini mohon maaf ya Ada cicak hitam Jadi agak-agak Merinding-merinding Nah untungnya nih Pas suami dateng ya Mams Bantuin Ngambilin Barang-barang Yang ada di bawah sini Jadi Yaudah Kita kerjasama nih Hari ini Kerjasama Beres-beres Dan Pas suami juga Kebagian Beresin Atau bersihin Kamar mandi sih Sebenernya Mams Nah Alhamdulillah Ini udah selesai Udah rapi Sementara ini Begini dulu Nah ini Kondisi kamar mandi Juga berantakan Dan udah kotor Bagian pintu juga Tadinya tuh Udah warna coklat Gitu ya Mams Habis disikat Dibersihin Dan jadi putih lagi Kinclong Untuk bagian lantainya Juga nih Lagi dibersihin Terus Keingetan deh Saya Ternyata Saya tuh Ada paket yang belum dibuka Ini tuh Apa ya namanya Pel-pelan Atau refillnya gitu ya Mams Untuk sponsnya Jadi bisa diganti Pakai yang baru Harganya juga murah meriah Ini saya beli di Shopee Nah tadi ya Kondisinya udah Hitem bulukan Seperti itu Ini mau saya ganti Yang baru Ini tuh pel-pelannya Praktis ya Mams Karena kita Nggak usah Peres-peres lagi Nanti saya kasih tau ya Caranya Dan biasanya Ini saya gunakan Untuk Keringin kamar mandi Mams Biar nggak licin Dan biar nggak basah Tapi kalaupun Untuk nge-pel lantai Juga bisa sih Ini juga Lumayan awet Saya belinya tuh Udah lama ya Udah Lebih dari setahun Yang lalu Pernah saya review juga Dan unboxing Di video shop Eh di video shop Di video sebelum-sebelumnya Shopee haul gitu Mams Dan Alhamdulillah Masih awet Sampai sekarang Paling cuman Refill-refill Sponsnya aja Oke ini kamar mandi Udah rapi Alhamdulillah Lanjut Ini saya mau nyapu Bagian tangga ya Mams Ini bagian tangganya Lebarnya Cuman sekitar 60 cm Nanti kapan-kapan Saya bikin video home tour ya Ke atas Sampai saat ini Belum Paling pernah Bikin Home tour Atau room tour Bagian Laundry room Jadi di atas tuh Ada satu kamar Satu bagian Laundry room Untuk area jemur Dan area nyuci baju Setrika Dan satu lagi Balkon Tapi masih berantakan ya Bagian kamarnya Nanti kapan-kapan Mau saya rapihin dulu Baru bisa dibikin videonya Ini Ngasih makan si pupu dulu nih Dari tadi Belum sempet keurus Meong-meong Minta makan Dan lanjut Sekarang saya lagi Nyapu-nyapu ya Mams Dan Ini Posisi meja makan Sudah pindah disini Sementara ini Mungkin ada yang dilihat Tidak pantas Tapi Menurut saya Ini posisi yang mungkin Saat ini Paling Nyaman ya Karena Kulkas Saya Taruh di posisi itu Fungsinya untuk Sekat juga Jadi ada satu ruangan lagi Untuk Yang tidak bisa Terlalu terekspos Gitu ya Mams Tertutup oleh Kulkas Area kerja Area treadmill Terus Perintilan-perintilan Galon Dan yang lain-lain Yang tidak terlalu kelihatan Nah oke Alhamdulillah Rumah sudah rapi Sudah bersih Sudah dipel juga Terus Area tangga Ya beginilah ya Sementara Ada galon-galon Tapi gak apa-apa Tuh ya Sepeda-sepeda Saya umpetin Di belakang tangga Nah kapan-kapan Kalau ada rezekinya Pengennya sih Nanti ganti Bangku meja makannya itu Pakai Bangku panjang aja Biar hemat tempat ya Mams Lanjut Ini saya mau buka paket Yang kedua Ini tuh saya beli Gantungan kayu Rencananya sih Nanti mau saya pasang Di kamar Setelah nanti Kamarnya di makeover Ini juga harganya Murmer Gak Nyampe 50 Kalau gak salah ya Nanti linknya Saya tulis di kolom deskripsi Oke Kembali ke dapur ya Mams Setelah tadi Seharian Beres-beres Rumah Terus Ini saya Mau Masak ayam Ungkep Tadi saya beli Ayam online ya Sekitar 3 potong ayam Yang dua Mau saya ungkep Pakai bumbu racik aja nih Udah capek banget Jadi yang praktis-praktis aja nih Mams Jadi rencananya besok tuh ya Saya Anak-anak Dan juga Orang tua Adik-adik Itu mau Rencananya Mau liburan Mau glamping Bareng-bareng gitu Mams Jadi ini saya lagi nyiapin Perbekalan Simple aja Buat dibawa disana Kayaknya seru juga gitu ya Kalau kita Kita nanti Bisa masak-masak Rame-rame Ada kebagian bawa ayam goreng Terus Ipar saya bawa Daging Untuk barbekuan Dan yang lain-lain Nah ini udah selesai nih Diaduk-aduk Tadi juga udah dicuci Tinggal Dimasak Nah untuk pergi besok Besoknya tuh hari Senin ya Saya berangkatnya Itu pak suami gak ikut ya Mam jadi nanti Kalau ada yang nanya Kenapa pak suaminya gak ikut Lah iyalah Pak suami lagi kerja Mams Jadi ini mau saya tinggalin Lauk Buat di rumah Biar dia tuh Adalah lauk Yang di rumah ya Yang bisa dimakan Nah tadi kan saya beli lagi Ayamnya Satu Ini mau saya Masak semur aja Terus juga Masih mengandalkan Bumbu instan Yang udah jadi Seperti ini Ini kayaknya Bumbunya banyak banget ya Apa ini sebenarnya Buat dua ayam kali ya Tapi gak apa-apa ya Makin banyak bumbu Kayaknya Makin enak kali ya Mams Semurnya Mohon maaf ya Mam kalau Voice over video ini Agak-agak Ya agak-agak Berantakan Karena ini juga Cepet-cepet nih Mams Di salah-salah kesibukan Ngedit videonya Jadi mudah-mudahan Tidak terganggu ya Nah ini Bumbunya ditumis-tumis Sampai harum Seperti biasa Kemudian nanti Lanjut Saya masukkan Ayamnya Terus Diaduk-aduk Biar nanti Ayamnya Agak Mateng sedikit Gitu ya Mams Lanjut Nanti Ditambah air Kecap Dan bumbu-bumbu Yang lainnya Oke Alhamdulillah Ini semurnya Udah mateng ya Mams Rasanya Enak juga Ternyata ya Kalau pakai Bumbu yang Udah jadi Tadi Terus Ini untuk Ayamnya Juga udah mateng Tinggal saya Dinginin sebentar Dan taruh Di wadah Buat persiapan Besok Lanjut ya Mams Ini kegiatan Saya pagi Harinya Jadi sekarang Saya mau Body care Time dulu Seperti biasa Saya menggunakan Rangkaian produk Dari Scarlet Dan ini dimulai Dari penggunaan Body scrub Dan body scrub Ini mengandung Glutation Dan juga Vitamin E Manfaatnya Bisa mengangkat Sel kulit mati Dan juga bisa Mencerahkan kulit Cara penggunaannya Juga mudah banget Ya mam Jadi kita tinggal Oleskan saja Body scrub ini Keseluruh permukaan Kulit Dan dibiarkan Sampai setengah kering Kemudian baru Kita gosok-gosok Dan bisa dibilas Kemudian setelah Pakai body scrub Saya lanjutkan Dengan penggunaan Shower scrub Ini saya lagi Nyobain Pakai varian Yang cucumber Dan Manfaatnya juga Hampir sama ya Bisa mengangkat Sel kulit mati Dan juga mengangkat Sisa kotoran Yang menempel di kulit Scrub ini juga Mengandung Glutation Vitamin E Dan juga Kolagen ya mams Harganya Sekitar Rp75.000 Dan sekarang Langsung aja Saya pakai Ini teksturnya Juga lembut banget Dan ada Butiran-butiran Kecil ya Di dalamnya Dapat digunakan Untuk semua jenis kulit Dan produk ini Juga aman Untuk ibu hamil Dan menyusui Untuk tahap terakhir Biasanya saya pakai Body lotion ya mams Ini tuh Saya pakai Yang varian Fantasia Manfaatnya juga Banyak banget Bisa membantu Mengembalikan Kelembaban kulit tubuh Membantu Mencerahkan kulit tubuh Menutrisi kulit tubuh Dengan kandungan terbaiknya Menyegarkan Dan memberikan Keharuman yang tahan lama Nah yang saya suka dari Body lotion Scarlet Ini tuh Teksturnya lembut Mudah meresap Dan tidak lengket ya mams Juga Harumnya tuh Enak banget Kan hasil yang lebih maksimal Rangkaian produk Body care Scarlet ini Bisa digunakan Secara rutin ya mams Oke lanjut ya mams Setelah selesai Body care timenya Ini saya lagi Mau berangkat Menuju Ke Allinson Sunset Hill Yang ada di kawasan puncak Nanti Untuk video detailnya Saya sharing Di video setelah ini ya mams Siapa tau Ada mams Dan teman-teman semua Yang mau merencanakan Liburan bersama keluarganya Mungkin ini bisa jadi Salah satu alternatif Oke deh mams Dan teman-teman semua Saya akhiri dulu videonya Sampai disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati